Sungguh ironis, di Bogota Negara, Jakarta, ternyata masih banyak warganya yang masih melakukan aktivitas mandi, cuci, dan kakus di aliran Kali Celiwung. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kita ikuti penelusuran Bang Jack berikut ini. Mantep bener nih Rujak. Oh, aduh, aduh, tapi kok kenapa jadi sakit perut begini saya? Cari jamban dulu, ah, aduh. Nah, itu dia MCK umumnya, aduh, saya kesana dulu, ah. Hah, kok ngantrinya panjang banget? Yaudah deh, saya cari jamban pinggir kali aja, aduh. Tandanya keren. Hah? Kenapa penuh semua, weh? Aduh, kagak ada yang kosong lagi. Disana aja Bang Jack. Emang kenapa? Disini lagi penuh. Aduh, cepetan dong, tang. Saya udah gak tahan, ne. Aduh, cepetan apa sih, ah? Tahan, lo, sekolah. Aduh, yaudah deh, saya tahan dulu. Aduh, nasib, aduh, nasib, aduh. Yah, begini nih, Chang. Salah satu permasalahan di Bukote Jakarta. Mau buang air aja susah banget. Sebagian besar penduduknya nih, kagak punya WC. Hehehe, gimana sih? Anehnya lagi nih, Chang. Biar KT udah dibangun MCK umum, warga masih aja tuh jadiin kali Ciliwung Primadona buat mandi cuci sampe kakus. Liat aja, no. Tuh, liat, no. Aduh. Ada yang sikat gigi segala lagi. Eh, po, saya tanya nih. Emang kenapa sih kok malah milih nyuci sampe mandinya disini? Pan kotor. Mana ada yang buang hajat lagi? Lalu kan mandirnya jauh tuh. Hehehe, giji apa? Enggak, giji ya. Cekanya gak ada yang diurus. Jadi mandi ikan, li. Ironis emang nih. Di ibu kota negara, masa masih ada pemandangan kayak begini? Pada kagak tau kali ya. Ntar bisa keserang penyakit loh. Nah, kalau udah begini, bagaimana nih? Idealnya sih ya, warga juga kudu inisiatif. Saweran kek buat ngebangun MCK. Pan tujuannya demi kesehatan warga juga. Pemerintah juga nih. Jangan diem aja. Beresin dong tuh. Permasalahan nih. Ah, hehehe. Nah, no. Ada jamban kosong. Buruan ah. Terkeduluan orang lagi. Udah ya, pemirsa. Saya pamit dulu deh, ya. Wassalamualaikum. Aduh, kasang ke esiknya. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax